Intro Pada operasi gabungan BNN dan BACUKAI pada hari Rabu 30 Januari 2019 menghasilkan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti narkoba jenis ganja di dua lokasi berbeda yaitu di Bogor dan di Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Dalam penangkapan ini, tiga orang pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti narkoba dan non-narkoba. Kronologi singkat penangkapan adalah ketika BNN menerima informasi dari masyarakat kemudian bersama dengan pihak BNN dan BACUKAI melakukan penyelidikan dan mengikuti sebuah truk asal Aceh menuju Bogor, Jawa Barat. Setelah tiba di TKP, saat truk kemudian akan ditinggal oleh sang supir dengan menitipkan kunci kendaraan tersebut kepada tukang parkir kemudian pada saat itulah anggota BNN melakukan penangkapan. Dari hasil interogasi terhadap tersangka, kemudian petugas berhasil menemukan kembali narkoba di dalam kargo Bandara Soekarno-Hatta Tanggrang dan berhasil menciduk dua tersangka lainnya. Total barang bukti narkoba jenis ganja yang berhasil disita diperkirakan seberat 1.500 kg. Ganja tersebut rencananya akan dibawa menggunakan kendaraan truk yang telah dirancang sebelumnya sehingga tampak terlihat seperti kendaraan angkutan barang pendingin. Ganja-ganja tersebut disembunyikan di dasar truk dengan kompartemen khusus yang dilapis dengan pelat besi dengan sebagian ganja lainnya dikirim dengan menggunakan kargo udara. Menurut keterangan tersangka, pemilik narkoba tersebut adalah seorang narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kebon Waru Bandung atas nama Parman yang saat ini sudah diperiksa dan masih dalam pengembangan. Untuk seluruh barang bukti dan tersangka kini sudah dibawa ke kantor pusat BNN di Cawang Jakarta Timur untuk disidik lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.